Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini, saya coba menanggapi satu tulisan judulnya Al-Quran dan Science Tulisan ini sendiri dikirim oleh teman saya, namanya Ferry Ketika kami itu berdiskusi tentang ketuhanan dan agama Nah, karena saya berjanji menanggapi tulisan itu, karena menurut saya tulisan itu kurang tepat Lagipula, kesimpulannya tentang Al-Quran, yang saya yakini itu keliru kesimpulannya temannya Ferry itu Jadi saya bikin tanggapan video ini Nah, saya sudah screenshot part per part, jadi saya tanggapi part per part Karena ini tulisannya sangat panjang sekali, tidak mungkin saya tanggapi dalam satu video Karena akan sangat panjang videonya Jadi saya tampilkan dulu screenshot pertama Oke, silahkan dibaca Itu dia tulisan dari temannya Ferry Teman saya juga Ferry itu, cuma si penulis saya tidak kenal Dia bilang dia sudah berdiskusi dengan mereka Mereka ini berarti lebih dari satu Katanya argumennya muter-muter karena kitab suci Dari mana apa bukti Al-Quran itu benar 100% Karena Al-Quran berkata begitu Al-Quran itu kitab suci Jadi benar, jadi dibilangnya namanya circular argument gitu Istilah bahasa Inggrisnya Atau argumen yang muter-muter gitu Dan saya mau elaborasi Ada tulisan menutup ruang diskusi dan keraguan Menurut saya tidak begitu ya Mungkin karena temannya Ferry itu berdiskusi dengan orang yang pengetahuan agamanya kurang mendalam Kemudian pengetahuan tentang sainsnya itu juga tidak mendalam Jadi jawaban mereka ya begitu Itu karena mereka tidak tahu Mereka hanya hakin saja Al-Quran itu benar 100% Dan itu enggak salah, enggak keliru Itu kan haknya dia gitu Nah, saran saya temannya Ferry itu Bertemulah dengan orang yang ahlinya Karena pasti jawabannya tidak begitu Ruang diskusi pasti dibuka Ragunya Anda di mana Itu akan didiskusikan Nah, itu kira-kira tanggapan saya terhadap tulisan yang pertama Sekarang saya mau menanggapi tulisan yang kedua Silahkan dibaca dulu Oke, sudah dibaca Apakah saya harus jadi ahli bahasa Arab dulu untuk memahami Al-Quran Jawabannya iya Temannya Om Ferry itu harus belajar bahasa Arab secara mendalam Untuk apa? Supaya untuk memahami pesannya Bukan hanya belajar bahasa Arab loh Bukan hanya ahli dalam bahasa Arab Temannya Om Ferry itu harus belajar Berbagai disiplin ilmu Untuk memahami Al-Quran Memahami pesan Tuhan disitu Karena pesan Tuhan Akan mencakup berbagai multidisiplin ilmu Untuk pembuktiannya itu Jadi memang Untuk memahaminya harus belajar Loh, kalau gitu seumur hidup Kata teman Om Ferry nih ya Seumur hidup berarti saya tidak bisa memahami pesan Tuhan dong Berarti bagaimana? Ya jalan pintasnya sederhana Kalau temannya Om Ferry itu tidak punya kemampuan Tidak punya uang Tidak punya waktu Tidak punya tenaga Untuk menjadi ahli dalam bahasa Arab Ya bertanya sama ahlinya Karena banyak ahli bahasa Arab itu Ya bertanya aja Kita kan juga begitu ya Kalau kita tidak tahu tentang ilmu fisika Ya kita tanya sama ahlinya fisika Bagaimana pendapat kamu tentang ini gitu Saya kok ragu nih Saya tanya tentang ini Bagaimana pendapat kamu Dan itu biasa dalam kehidupan kita Om Ferry juga pasti pernah bertanya pada orang yang lebih ahli Atau temannya Om Ferry juga pasti pernah bertanya pada yang lebih ahli Jangan Anda tidak punya keahlian di bidang bahasa Arab Di bidang pemahaman terhadap Al-Quran Anda juga bukan ahlinya di bidang sains Tiba-tiba Anda menulis Al-Quran dan sains bertentangan Menafsirkan sendiri gitu Berdasarkan pemikirannya sendiri Yang mana itu tidak punya dasar yang kuat dan keliru menurut saya gitu Nah apakah Al-Quran ini hanya turun untuk orang Arab? Tidak Itulah makanya dipelajarilah bahasa Arab ini menjadi Satu bidang studi untuk dipelajari oleh semua bangsa Dan menariknya Orang Arab sendiri tidak lalu lantas bisa jadi ahli atau memahami Al-Quran Meskipun Al-Quran itu turun dalam bahasa Arab Itu hanya media saja bahasa Arab itu Karena di dalam Al-Quran itu Banyak disiplin-disiplin ilmu yang lain yang harus kita kuasai untuk memahami itu Makanya tidak aneh Orang-orang Arab itu justru bertanya pada orang-orang non-Arab Misalnya orang Arab banyak kok bertanya sama Buya Syakur Ahli Al-Quran asal Indonesia Banyak orang Arab bertanya kepada Profesor Quraishihab Banyak juga orang Arab itu bertanya kepada Kihaji Bahaudin Kayak Gusbaha gitu ya Kihaji Bahaudin Nur Salim Seorang mufasir terkenal juga gitu dari Rembang Kemudian dulu ada Buya Hamka Orang Arab itu bertanya Sama orang selain Arab Padahal Al-Quran itu pakai bahasa dia Kenapa? Karena Bukan hanya bahasa Arab itu Bahasa Arab itu punya gramatikal Punya balago gaya bahasa Ya kan? Ada ilmu mantik Logika untuk memahami Al-Quran Jadi tidak semudah yang dipikir Kalau memang Anda tidak Bukan ini berat banget nih ya Belajar capek Keluar uang banyak Keluar uang waktu banyak Ya udah tanya sama ahlinya Sesederhana itu gitu loh Makanya itulah gunanya belajar Akhirnya orang Arab dengan orang non-Arab Berkenalan saling belajar Orang Arab sendiri butuh Sudut pandang perspektif orang non-Arab Untuk memahami Al-Quran Karena jelas disitu Dalam Al-Quran ditulis Orang Arab itu tidak lebih baik dari orang Arab Semua itu setara Walaupun berbeda-beda bangsa Itu yang Al-Quran ajarkan Nah Temannya Om Ferry itu Memberikan banyak Bukti katanya Ayat Al-Quran itu Bertentangan dengan sains Saya mohon maaf Tidak bisa Semuanya saya tanggapi Karena itu akan sangat panjang Saya hanya menanggapi beberapa Saja Satu Terkait surat azariyat ayat 49 Katanya Oke sebelum itu Saya tampilkan tulisannya dulu ya Biar jelas Saya tampilkan tulisannya Saya tampilkan juga ayatnya Sekalian Lengkap dengan bahasa Arabnya Silahkan dulu Selamat menikmati Oke sudah dibaca Azariyat ayat 49 Disitu Difokuskan kepada kata berpasang-pasangan Kata berpasang-pasangan Bahasa Arabnya Bahasa Al-Quran Di surat azariyat ayat 49 Di surat azariyat ayat 49 Di surat azariyat ayat 49 Zaujaini Nah Masalahnya itu Itu yang saya bilang Sama Om Ferry Temannya Om Ferry Itu baca terjemahannya Langsung ambil Apa itu Temuan sain Kemudian Ini bertentangan Karena di kepalanya Temannya Om Ferry Di pikirannya Ketika Membaca kata berpasang-pasangan Itu langsung di kepalanya Oh berarti ada laki Ada perempuan Ada betina Ada jantan Itu sudah betul Tapi tidak cuma itu Zaujaini itu Maknanya bukan cuma itu Zaujaini ini berarti Jenis Banyak jenis Kelompok Satu kelompok Ragam juga bisa artinya Atau padanannya Padanan itu Bisa misalnya Dari laki dan perempuan Itu berbeda Tapi itu padanan Misalnya kayak positif Dan negatif Kayak proton Dan elektron Itu kan berbeda ya Kayak siang dan malam Tapi ada juga Kata Zaujaini ini Bermakna Dari jenisnya sendiri Ada dari jenisnya sendiri Teman nyomperi bilang Itu Hermafrodit Kelaminnya tidak jelas Berarti Itu benar Argumen saya Bahwa Kata berpasang-pasangan Itu dipikirannya Disamakan dengan jenis Kelamin Padahal tidak Melulu Zaujaini ini Bermakna jenis Kelamin Bukan Hermafrodit itu Adalah Satu Hewan Atau Tumbuhan Yang memiliki Dua jenis Kelamin Dalam dirinya Itu juga Bermakna Zaujaini Hermafrodit itu Pasti ada Hermafrodit yang lainnya Nah itu disebut Zaujaini Juga Kemudian Virus Ada virus Campak Ada virus Corona Misalnya Nah Ragam virus Itu disebut Zaujaini Juga Ada padanannya Dari jenisnya Maupun dari jenis yang berbeda Misalnya Corona itu Ada jenis-jenisnya lagi Nah itu disebut juga Zaujaini Begitu Om Feri Bilang sama temannya Seperti itu Jadi bukan bermakna Laki perempuan Betina jantan Itu gak begitu Cara bacanya Nah itulah yang saya maksud Kenapa temannya Om Feri itu Saya yakin dia belajar agamanya Tidak mendalam Dia belajar sainsnya Tidak mendalam Lalu secara tergesa-gesa Cuma membaca terjemahannya Menyimpulkan bahwa Al-Quran itu Dengan sains berkentangan Jadi itu keliru Kedua yang saya mau tanggapi Soal Matahari Terbenam di lumpur yang hitam Katanya Al-Quran keliru Bertentangan dengan Sain Ayo coba pikir tuh Tuh bukti-buktinya udah ada Kata temannya Om Feri Seperti itu Saya cuma senyam sejum aja Nih Saya hadirkan bukti ayatnya Saya akan dibaca dulu Oke sudah dibaca Nah Di ayat itu Kalau baca Al-Quran sedang berkata Al-Quran sedang merekam perspektif Sudut pandang Zulkor Naim Yang melihat matahari Terbenam di lumpur yang hitam Bukan berarti Al-Quran bilang Atau Allah bilang Matahari itu terbenam Di lumpur yang hitam Bukan Nah kalau mau lebih jelasnya Om Feri baca Atau temannya Om Feri itu Baca di ayat-ayat sebelumnya Itu sedang bercerita Tentang Zulkor Naim Dari perspektifnya dia sendiri Gitu loh Ketika melihat matahari Nah sebagai contoh Simpelnya Saya berikan contoh Buktinya Kita pernah gak pergi ke pantai Om Feri Atau temannya Om Feri Atau Kita kan Pernahlah pergi ke pantai Lalu kita lihat sunset di pantai itu Matahari itu Seperti kelihatannya Itu terbenam di laut kan Nah Al-Quran sedang merekam perspektif itu Bukan berarti Al-Quran bilang Matahari terbenam di lumpur yang hitam Bukan Itu keliru Makanya Saya bilang Temannya Om Feri Harus belajar Tata bahasa Supaya clear Kalau belajar bahasa Inggris juga Harus belajar grammarnya Supaya tidak salah Tafsir Kan gitu Nah Yang saya mau tanggapi Yang ketiga Ini saya tampilkan tulisannya Temannya Om Feri juga Kaca tulisannya Jangan menuduh Kitab suci orang lain palsu Sementara tidak berkaca Tidak mencermin kitab suci sendiri Itu banyak juga Kesalahannya Nah saya bingung Dari mana temannya Om Feri itu dapat kesimpulan Bahwa Al-Quran mengatakan kitab suci orang lain palsu Tidak Al-Quran tidak pernah menulis Kitab suci orang lain itu palsu Keliru Tampilkan buktinya Ada gak Kalimat seperti itu Tidak ada Saya sudah baca Tidak ada Al-Quran menuduh kitab suci orang lain itu palsu Tidak ada Kalau ada Silahkan Om Feri atau temannya Om Feri itu tampilkan Kalau ada gitu Sejauh yang saya tahu Tidak ada Nah saya tanggapi tiga buktinya yang dihadirkan temannya Om Feri itu Saya sudah jawab Inilah ruang diskusi Bukan berarti Ruang diskusi itu ditutup tidak Jadi saran saya kepada temannya Om Feri Belajarlah dengan tertib Kalau tidak punya kemampuan Tidak punya uang Tidak punya waktu Belajar dengan tertib Bertanyalah pada ahlinya Soalnya memang di kehidupan kita Ya memang seperti itu Apakah Tuhan Sebegitu Lemahnya Memberikan pesan yang mudah disalahtafsirkan oleh manusia Pesan Tuhan itu sudah Clear Yang Masalah itu adalah tafsiran manusianya Makanya Ahli-ahli Alpuran itu sendiri Tidak mengaku bahwa Tafsiran dia itu sudah benar semuanya Tidak Pasti ada ruang Dimana Karena saya manusia Pasti saya punya kelemahan Makanya Dia harus bertemu manusia yang lain Untuk berdiskusi Memahami itu Sama-sama belajar Benar enggak Tafsirannya seperti ini Benar enggak Jadi sering-saring berdiskusi Dan ruang diskusi itu dibuka Gitu loh Jadi Bertanyalah pada ahlinya dulu Jangan Jangan Pengetahuannya Belum mendalam Di bidang agama Pengetahuannya di bidang sains Sudah tidak mendalam Kemudian belajar sendiri Menyimpulkan sendiri Nah itu bahaya Saya cuma mau menyampaikan Satu Peribahasa Dalam dunia Pendidikan Belajar tanpa guru itu Berbahaya Belajar memilih guru yang salah Itu jauh lebih berbahaya Jadi Belajarlah Carilah guru untuk belajar Dan pastikan Guru Guru ini adalah Guru yang tepat Karena Kita tahu dalam sejarah manusia Hampir semua manusia itu Pasti belajar pada Manusia yang lainnya Setidak-tidaknya Dia belajar dari alam Jadi Belajar Kalau gak tahu Jangan Gak tahu Baca sendiri Nyimpulin sendiri Nah ini bahaya Bisa dia tertawakan orang Tertawakan sama alih-alihnya Dengan mudah ditemukan Kekeliruan dalam kesimpulannya Nah itu akibat Tidak belajar secara Pendalam Saya kira Segitu saja tanggapan saya Mohon maaf Apabila ada kata-kata saya yang menyinggung Atau menyakiti Atau ada yang keliru Kebenaran itu milik Tuhan Kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri Dan dengan tulus hati saya meminta maaf Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh